Halo teman-teman, selamat datang kembali di saluran youtube kami. Hari ini kita akan membahas, salah satu topik yang sedang ramai diperbincangkan, oleh para penggemar Naruto di seluruh dunia. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Uzumaki Naruto, dan siapa yang akan menggantikannya, sebagai Hokage Konoha berikutnya, ayo kita simak bersama. Mari kita mulai dengan mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi kepada Naruto. Saat ini, dunia Shinobi Konoha sedang berduka, karena kehilangan sosok Uzumaki yang legendaris. Meskipun banyak yang menganggapnya telah meninggal, kenyataannya Naruto diculik oleh Kawaki, salah satu karakter penting dalam cerita Boruto, Naruto Next Generation. Dalam chapter terbaru, kita mengetahui bahwa Kawaki membawa Naruto ke dimensi khusus yang ia ciptakan sendiri. Di sana, waktu berhenti dan Naruto serta Hinata terjebak. Kawaki melakukan hal ini sebagai upaya melindungi mereka dari ancaman Otsutsuki yang mengancam bumi. Dia bahkan bersedia mengorbankan nyawanya sendiri jika itu melindungi Naruto dan orang-orang tercinta. Dengan Naruto tidak ada di Konoha, posisi Hokage menjadi terbuka bagi karakter lain. Meskipun banyak yang berharap Naruto akan kembali dan mengambil alih jabatan tersebut, tetapi time skip akan segera terjadi dalam cerita Boruto. Time skip ini akan membawa kita ke masa depan, di mana Boruto sudah berusia 16 tahun. Selama time skip, Konoha tidak mungkin membiarkan posisi Hokage kosong. Oleh karena itu, mari kita lihat beberapa kandidat yang mungkin menggantikan Naruto sebagai Hokage ke-8. Pertama, kita memiliki Haruno Sakura, seorang kunoichi yang sangat kuat dan pernah menjadi murid dari Hokage ke-5, Tsunade. Banyak yang percaya bahwa Sakura memiliki potensi untuk menjadi seorang Hokage yang luar biasa. Selanjutnya, ada Shikamaru, seorang shinobi cerdas yang sering berperan sebagai penasihat Naruto. Meskipun banyak yang berpendapat bahwa Shikamaru lebih cocok sebagai penasihat, bukan Hokage, namun tidak ada yang bisa mengabaikan potensi dan dedikasinya terhadap desa. Namun, dari semua kandidat yang ada, yang paling kuat dan berpotensi menggantikan Naruto sebagai Hokage adalah Uchiha Sasuke. Sasuke memiliki kekuatan yang sebanding dengan Naruto dan kecerdasan yang luar biasa. Selain itu, dia telah menjadi bayangan Hokage bagi Naruto selama ini. Jika Sasuke terpilih sebagai Hokage, itu akan menjadi sebuah sejarah baru di Konoha. Namun, ada juga kemungkinan lain dalam penentuan Hokage selanjutnya. Konoha bisa memilih untuk menunjuk kembali para shinobi lama seperti Tsunade atau Kakashi yang pernah menjadi Hokage sebelumnya. Selain itu, ada juga kemungkinan Konoha membiarkan posisi Hokage kosong sementara waktu dalam situasi darurat yang sedang terjadi. Jadi, siapa yang akan menggantikan Uzumaki Naruto sebagai Hokage Konoha berikutnya? Apakah itu Sakura, Shikamaru, Sasuke, atau kemungkinan lain yang belum terpikirkan? Mari kita tunggu perkembangan cerita Boruto yang menarik ini dan berharap yang terbaik bagi desa Konoha. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah tentang siapa yang menurutmu pantas menjadi Hokage selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara! Sampai jumpa di video berikutnya.